Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1137 Dani akhirnya kabur. Pada akhirnya, Tuan Fang masih gagal mengejar Dani. Kecepatannya memang cepat, dan kemampuan lacaknya memang sangat kuat, namun saat dikejar dari posisi lamanya, Toh masih tertunda hampir 3 menit. 3 menit bukanlah waktu yang lama, tetapi untuk master hutan seperti Dani, berjalan kaki ribuan meter sudah cukup untuk seorang ahli seperti Tuan Yufang, itu sama sekali tidak berarti, tetapi untuk hutan yang belum pernah dikembangkan dan tertutup rapat oleh ilalang, jarak seribu meter sudah tidak bisa dijangkau. Selain itu, Dani terlalu pandai memanfaatkan medan dan lingkungan pegunungan dan hutan yang kompleks. Dia akan membuat beberapa pengaturan secara berkala, memasang beberapa jebakan arah, dan mengarahkan orang ke arah yang salah lainnya. Di antaranya, beberapa jebakan adalah bahkan diatur untuk membawa orang ke sarang ular dan serangga, terus-menerus menciptakan berbagai masalah kecil bagi mereka yang mengikutinya. Setelah mengejar di hutan itu selama hampir satu jam, setelah menemukan bahwa tidak ada jejak Dani sama sekali, meskipun Tuan Fang masih sangat tidak mau, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia terus mengejar, ada sedikit harapan untuk mengejar Ye. Dani Pada akhirnya, setelah meninju udara dengan getir, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pengabayan Fang Lao juga sepenuhnya menyatakan bahwa rencana Situ Tianyi yang dirancang dengan hati-hati untuk membunuh Dani telah gagal total. Desain yang hati-hati, pembunuhan sarang yang pasti berhasil, tetapi berakhir dengan kegagalan, dan itu juga mengorbankan Nyawa Niulau, seorang master bawaan jangka menengah. Rasa sakit dan kebencian di hati Situ Tianyi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat dia mendengar lelaki tua yang telah kembali ke kantor memastikan bahwa Dani telah melarikan diri dan tidak ada cara untuk memburunya, Situ Tianyi memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah akhirnya menenangkan darah di tubuhnya, reaksi pertama Situ Tianyi adalah terus mengejar dan membunuh Dani. Dani membunuh Lao Niulau dan membawa kerugian besar bagi keluarga Situ mereka, jadi dia membiarkannya pergi. Situ Tianyi benar, benar tidak mau. Tidak peduli apa, dia ingin membunuh Dani sebagai pengorbanan roh Niulau di surga, untuk melampiaskan kebenciannya. Tidak mungkin bawahan biasa mengepung dan memburu Dani di hutan itu, dan jumlah mereka terlalu kecil, jadi itu juga tidak mungkin. Tentara tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk tugas ini dan yang paling mampu menyelesaikannya. Tapi dia tidak bisa mengendalikan orang-orang di wilayah militer Barat Daya, meskipun keluarga Situ-Nya selalu memiliki kendali yang kuat di Barat Daya, dan keluarga Situ-Nya telah menyusup ke dalam berbagai sistem di Barat Daya, tetapi militer adalah satu-satunya pengecualian, karena militer ada secara independen dari pemerintah daerah Barat Daya, dan manajemen militer sangat ketat, dan sangat sulit baginya untuk menyusup. Militer tidak dapat dipindahkan, dan hal terbaik berikutnya tidak diragukan lagi adalah orang-orang di angkatan bersenjata dan garnison. Semua departemen ini semi-militer dan termasuk dalam sistem militer cadangan. Penetrasi di blok tersebut masih dilakukan dengan baik, dengan atingkat kontrol tertentu. Tetapi ketika Situ Tianyi hendak mengerahkan kekuatan ini, dia gagal. Beberapa pemimpin penting dari kedua departemen ini, termasuk beberapa bawahannya yang keras, semuanya dipanggil kepertemuan oleh Tangguo An. Dan itu adalah pertemuan tertutup yang konon akan berlangsung lama. Untuk sehari? Bang! Disertai dengan pukulan dan palu, meja yang baru saja dipindahkan staff itu langsung pecah lagi. Tangguo An! Mata Situ Tianyi memerah, dan dia menggigit giginya begitu keras hingga dia akan berdarah. Pada saat kritis seperti itu, Tangguo An mengadakan pertemuan tertutup dengan dua departemen yang belum pernah melakukan intervensi sebelumnya. Dengan jari kakinya, dia tahu bahwa ini adalah perilaku Tangguo An yang disengaja. Tujuannya sangat jelas, untuk mencegah Situ Tianyi dari menggunakan kekuatan kedua departemen ini untuk memburu dan membunuh Dani. Namun, apa yang membuat Situ Tianyi merasa marah dan sedih adalah bahwa meskipun dia tahu Tangguo An sengaja melakukannya, dia tidak melakukan apa-apa. Tangguo An adalah orang nomor satu di Provinsi Baratdaya. Jika dia ingin mengadakan pertemuan departemen manapun, tidak ada masalah sama sekali. Namun, Situ Tianyi, tidak peduli seberapa kuat kendalinya atas Tiongkok Baratdaya, dia tidak akan berani untuk menganggapnya serius pelanggaran hukum untuk mengganggu dan menyabota sepertemuan Tangguo An. Dampak kematian lelaki tua Niu lebih besar dari yang diperkirakan Situ Tianyi. Meski beritanya diblokir tepat waktu dan tidak menyebar secara langsung, serta tidak banyak orang yang mengenal Pak Niu, namun anggota inti keluarga Situ tetap mendapat kabar tersebut. Para personel pencari yang memastikan jenazah Niu Law di tempat kejadian saat itu semuanya mengetahui berita tersebut. Kematian Niu Law berdampak besar pada orang-orang ini. Orang-orang ini semua adalah anggota elit inti dari keluarga Situ dalam benak orang-orang ini. Niu Law adalah eksistensi seperti dewa, tak terkalahkan, dan keyakinan terbesar di hati mereka adalah keyakinan mereka. Tapi sekarang, Niu Law, eksistensi yang tak terkalahkan seperti dewa, mati secara tak terduga, bagi mereka, itu seperti langit telah runtuh, seluruh kepercayaan mereka telah runtuh, dan kepercayaan di dalam hati mereka juga telah runtuh. Banyak orang mulai cemas. Untuk tugas terus mencari Dhani yang diperintahkan oleh Situ Tianyi, semua orang tidak lagi gigih dan berdedikasi seperti sebelumnya. Meskipun keluarga Situ Tian memiliki tekanan besar pada mereka, tidak peduli seberapa hebatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan tekanan hidup dan mati, anak bernama Dhani ini bahkan membunuh keberadaan yang kuat seperti Niu Lam. Bukankah begitu? Hitungan satu jari untuk membayar mereka? Selain personel yang awalnya berasal dari Departemen Keamanan dan Militer lainnya di bawah yurisdiksi Niulau, personel inti lain dari keluarga Situ yang mengetahui keberadaan Niulau juga sangat terpengaruh. Banyak orang awalnya sangat percaya pada keluarga Situ, berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar badai, keluarga Situ tidak akan pernah memiliki masalah, kepercayaan diri mereka mulai goyah, dan hati mereka mulai ragu-ragu. Bahkan anggota keluarga Situ sendiri mulai merasa khawatir. Situ Tianyi secara alami dapat merasakan dampak kematian Niulau pada moral, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Pukulan mental yang ditimbulkan oleh kematian Niulau kepada personel tersebut bukanlah begitu dia marah, atau menemukan cara untuk meningkatkan pengaruhnya, dia bisa berubah dan pulih. Merasakan pengaruh ini, dia hanya bisa merasa lebih marah terhadap Dani di dalam hatinya, semakin membenci Dani, dan semakin menggertakan giginya, ingin mencabik-cabik Dani. Bab 1138 Keputusan Dani Apakah hasil pemeriksaan sudah keluar? Di kantor Situ Tianyi, Situ Tianyi menatap pria paruh baya di depannya dengan tatapan muram di matanya. Setelah sehari, suasana hatinya kembali tenang. Bagaimanapun, dia adalah sosok heroik satu generasi, dan tidak mungkin dia dikalahkan secara langsung karena hantaman kematian Niulau. Situ Tianyi, yang menjadi tenang dan sadar kembali, tahu betul apakah dia mau menerimanya atau tidak. Kematian Niulau sudah menjadi fakta, Tangguan menahan dan merencanakan Dani untuk melarikan diri, itu sudah menjadi fakta. Apa yang akan dia lakukan sekarang bukanlah berkubang dalam amarah dan amarah. Terlibat dalam emosi negatif semacam itu tidak akan membawa manfaat apapun baginya, tetapi hanya akan lebih memengaruhi alasan dan penilaiannya, dan kemudian menyebabkan lebih banyak kerugian. Dia yang lebih penting sekarang, yang harus dilakukan adalah menenangkan diri dan mencari cara untuk meminimalisir kerugian. Setelah tenang, hal pertama yang ingin dia selidiki adalah penyebab kematian Niulau. Meskipun dari penilaian MR jangan selidiki dengan jelas, kamu tidak hanya akan menyesali Niulau, tetapi juga akan menjadi penguntit di benaknya, yang akan memengaruhi penilaiannya atas kekuatan Dani. Keluar! Pria paruhbaya itu buru-buru melapor ke situ Tianyi, petugas otopsi profesional, menemukan beberapa bahan obat saraf dalam darah Niulau. Menurut penilaian awal, kematian Niulau mungkin disebabkan oleh itu ada hubungannya dengan ramuan obat ini. Artinya, ternak selalu diracuni? Murid situ Tianyi tiba-tiba menyusut. Ya, menurut penilaian petugas otopsi, racun itu seharusnya menyusup melalui luka di lengan Niulau, dan kami menemukan rotan di tempat kejadian, yang kebetulan mengandung racun ini. Bahan obatnya. Pria paruhbaya itu mengangguk. Sungguh rencana yang dalam. Sebelum situ Tianyi dapat berbicara, Fang yang lebih tua di sudut kantor mengeluarkan suara dingin, dan ketika dia berbicara, sorot matanya tiba-tiba menjadi dingin. Kematian Niulau juga merupakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dengan kekuatan Dani, tidak mungkin membunuh Niulau dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana Dani melakukannya? Sekarang setelah mendengar laporan otopsi lelaki tua Niulau, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, dan secara kasar memulihkan semuanya dalam sekejap. Pada saat memulihkan kebenaran umum dan prinsip dari masalah tersebut, hatinya hampir secara tidak sadar menjadi sedikit dingin. Saat memikat lelaki tua itu ke dalam hutan, dia menggunakan rotan dan tumbuhan di hutan untuk memasang perangkap bagi lelaki tua itu selangkah demi selangkah, lalu membunuh lelaki tua itu perhitungan setiap langkah terlalu dalam. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan perasaan merinding. Pada saat yang sama saat dia kedinginan, niat membunuh di hatinya menjadi semakin dingin. Pemuda ini, selama dia menemukan kesempatan, dia harus membunuhnya, dan dia tidak boleh tinggal. Di usia yang begitu muda, dia sudah sangat berbakat, berpikiran halus, dan kejam. Begitu pemuda seperti itu benar-benar tumbuh dewasa, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Murid situ Tianyi juga menyusut. Tuan Fang memulihkan apa yang terjadi, dan dia juga memulihkan apa yang terjadi dalam pikirannya. Dalam hatinya, dia juga terkejut dengan metode Dani, dan dia tidak bisa menahan perasaan merinding yang sama. Bunuh dia sekarang? Hampir seketika, situ Tian merasakan dorongan, dorongan untuk segera mengirim orang untuk mengepung Dani di hutan itu, dia bahkan merasa selama dia bisa membunuh Dani, dia akan dianggap sebagai tidak akan ragu untuk membakar semuanya. Hutan dengan satu api. Namun pada akhirnya, nalarnya masih mengendalikan dorongan hatinya. Sekarang satu hari telah berlalu, Dani pasti sudah lama meninggalkan hutan. Dia pergi ke suatu tempat. Apa gunanya? Tidak peduli seberapa besar dia ingin segera membunuh Dani, jika dia ingin membunuh Dani sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai Dani muncul lain kali, atau mencari kesempatan lain yang cocok. Dani tidak segera meninggalkan hutan setelah melarikan diri seperti yang dipikirkan si Tutiani. Bagi orang awam, lingkungan hutan yang ditumbuhi ilalang bisa dikatakan sangat keras. Siapapun yang memasuki hutan tidak akan pernah mau tinggal di dalamnya, hanya punya satu pikiran, maka keluarlah dari hutan sialan ini secepat mungkin. Tapi bagi Dani, lingkungan hutan pegunungan seperti lingkungan surgawi. Lingkungan yang sangat keras bagi orang biasa, seperti rumput liar dan duri, sama sekali tidak berpengaruh pada Dani. Dibandingkan dengan hutan primitif di Afrika, hal-hal ini tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada. Dan masalah yang paling menyusahkan bagi orang biasa, seperti serangga dan semut, sama sekali bukan masalah bagi Dani. Mereka tidak berani mendekat. Di hutan pegunungan seperti ini, pada dasarnya tidak ada binatang buas. Itu bisa membahayakan keselamatan Dani. Setelah mengesampingkan masalah lingkungan, hutan ini adalah surga bagi Dani. Di hutan ini, rasa amannya dapat ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Di hutan ini, bahkan jika lelaki tua yang menakutkan itu datang untuk mengejarnya, dia tidak khawatir membunuhnya. Jadi, setelah beberapa pertimbangan, Dani dengan cepat membuat keputusan untuk tinggal di pegunungan sementara, di satu sisi, dia bisa menghindari pusat perhatian untuk sementara, lagi pula, kali ini dia membunuh sosok penting seperti Pak Tuaniu, keluarga situ kemungkinan akan menjadi gila. Dalam kasus keduanya, dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan vitalitasnya. Setelah konsumsi yang begitu lama dan bertahan lama, vitalitasnya masih cukup sakit. Kecuali setelah memulihkan vitalitasnya, Dani juga merasa bahwa dia perlu waktu untuk menetap. Dan mencerna keuntungan baru-baru ini. Dari melarikan diri dari majikan yang menakutkan itu hingga menjebak dan membunuh lelaki Tuaniu, hal-hal yang terjadi hanya dalam setengah hari ini membuat Dani berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi seperti kata pepatah, risiko tinggi, imbalan tinggi, tekanan besar semacam ini juga memberi Dani mendapatkan banyak keuntungan dan wawasan. Apakah itu tentang kecepatan atau pelatihan seni bela diri, Dani merasa bahwa dia telah memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, saat ini, dia harus tenang, mencerna sepenuhnya wawasan dan keuntungan yang menjulang ini dan mengubahnya menjadi kekuatan nyata yang menjadi miliknya. Bab 1139 Dani tinggal di hutan selama 5 hari 5 malam. Selama 5 hari 5 malam ini, Dani benar-benar mengesampingkan urusan keluarga situ yang berantakan dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kultivasi dan air pencerahan. 5 hari 5 malam bukanlah waktu yang lama, tapi panen Dani sangat besar. Keuntungan terbesar adalah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kecepatan. Sebelum dia dikejar dan dibunuh oleh Tuhan menakutkan dari keluarga situ dan dipaksa ke dalam situasi putus asa, energi sejatinya didorong oleh dorongan bertahan hidup yang kuat. Dia berada di bawah tekanan ekstrim, dan di bawah tekanan ekstrim dari potensi dan energi sejatinya, dia akhirnya bisa melarikan diri. Selama proses pelarian ini, konsumsi energi sejati Dani berkurang hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 5 hari 5 malam ini, Dani benar-benar menormalkan konsumsi kisejatinya dalam keadaan ekstrim. Sekarang dia tidak perlu menghadapi krisis hidup dan mati seperti sebelumnya. Bahkan jika dia adalah seorang pemburu ulung, dia juga bisa dengan mudah mengurangi konsumsi energi sejati ke tingkat yang sangat rendah. Dan dalam proses pemahaman, Dani juga memperoleh pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang kecepatan, meletakkan dasar yang kuat untuk terobosan lebih lanjut dalam kecepatan di masa depan. Selain kecepatan, Dani juga memperoleh beberapa pemahaman baru dalam aspek seni bela diri lainnya, pertarungan dengan lelaki Tuhan Yu, dan tekanan dari Tuhan yang menakutkan itu beberapa kali, melawan Dani yang telah berada dalam pertempuran berdarah itu cukup bermanfaat bagi mereka yang mengasah dan memperbaiki diri. Selain itu, setelah 5 hari 5 malam berlatih, energi sejati Dani juga telah meningkat pesat. Meskipun ini bukan peningkatan yang sangat besar, itu hanya meningkat sedikit, tetapi Dani sudah sangat puas. Pelatihan seni bela diri didasarkan pada akumulasi dari waktu ke waktu, bukan dalam semalam, terutama dalam kondisinya saat ini. Setelah ia mencapai tahap pertengahan bawaan, tidak mudah untuk meningkat setiap saat, banyak orang sedikit peningkatan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diakumulasikan. Hanya dalam 5 hari, dia bisa merasakan peningkatan yang bisa dia rasakan, dan dia sudah sangat puas. Saya tidak tahu apa reaksi Situ Tianyi ketika dia tahu bahwa laki Tuan Yew telah terbunuh. Apakah keluarga Situ masih panik mencarinya? Berdiri di tepi hutan pegunungan, melihat ke arah kota barat daya di kejauhan, mulut Dani meringkuk dengan tatapan lucu. Memikirkan kemungkinan rasa sakit yang akan diderita Situ Tianyi dan anggota keluarga Situ ketika mereka mengetahui kematian Pak Tuan Yew, Dani merasakan ledakan kelegaan dan kegembiraan di hatinya. Di dalam hatinya, bajingan seperti Situ Tianyi dan keluarga Situ harus merasakan sakitnya dan dihukum semua yang dia lakukan adalah membuat Situ Tianyi dan keluarga Situ menderita, hukuman dan rasa sakit. Jadi selama keluarga Situ lebih menderita, dia akan lebih bahagia. Namun, kematian Pak Tuan Yew mungkin tidak cukup untuk membuat Situ Tianyi dan bajingan di keluarga Situ merasakan sakit yang nyata. Selanjutnya, biarkan mereka merasakan rasa sakit yang sebenarnya. Situ Tianyi, keluarga Situ, apakah kamu siap? Mimpi buruk Anda baru saja dimulai. Seringai muncul di sudut mulut Dani dan sinar api keluar dari matanya. Kali ini ketika dia keluar dari gunung, Dani siap menyerang keluarga Situ secara resmi. Pak Tua Chu terluka parah, Pak Tuan Yew sudah meninggal, dua tuan dari keluarga Situ, lengan kiri dan lengan kanan Situ Tianyi sudah cacat. Waktu untuk menyerang keluarga Situ secara resmi telah tiba. Sekarang keluarga Situ dapat menimbulkan ancaman bagi Dani hanyalah master teror, tetapi bahkan master teror itu tidak lagi begitu menakutkan bagi Dani. Pengalaman melarikan diri dari Tuan yang menakutkan kali ini membawa Dani tidak hanya pemahaman yang lebih dalam tentang kecepatan, tetapi yang lebih penting, perubahan mentalitas. Perubahan fisik sangat penting bagi Dani. Itu memberi Dani lebih percaya diri untuk menghadapi hal yang menakutkan ini. Master secara langsung dan keyakinan bahwa dia pasti akan dapat melarikan diri bahkan jika dia bertemu dengan master yang menakutkan ini. Dan Tuan itu hanya satu orang, Dapatkah dia melindungi keselamatan Situ Tianyi, melindungi Situ Wen Qiang, dan seluruh keluarga Situ? Situ Tianyi memang layak menjadi sosok heroik. Meskipun kematian Niulau telah memberinya pukulan hebat, setelah beberapa saat kesakitan, dia dengan cepat menyesuaikan kembali keadaannya dan mulai membuat berbagai tata letak lagi. Hanya dalam beberapa hari, dia menghidupkan kembali moral keluarga Situ dan meminimalkan dampak kematian Niulau. Gada telah meningkatkan moral ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di medan perang lain di mana tidak ada bubuk mesiu, Situ Tianyi juga menggunakan berbagai cara halus untuk meredakan serangan yang dilancarkan oleh Tangguo An, sehingga Tangguo An gagal kembali beberapa kali, membuat moral Tangguo An di sana mengalami kemunduran tertentu. Karena tindakan dan perbuatan Situ Tianyi, moral keluarga Situ yang sempat rendah untuk sementara, tiba-tiba bangkit kembali ke ketinggian baru. Kekuatan yang melekat pada keluarga Situ semuanya mulai mendapatkan kepercayaan lagi. Barat daya masih barat daya asli dan masih barat daya keluarga Situ. Selama Tuan Situ tidak jatuh, tidak ada yang bisa mengubah hari ini. Tangguo An hanyalah badut yang ingin bertarung melawan Tuan Situ. Ini konyol. Soalnya, Tangguo An ini tidak akan bisa melompat selama beberapa hari, dan itu tidak akan lama. Tuan Situ akan melakukannya pasti biarkan dia keluar dari barat daya dengan putus asa. Banyak anggota keluarga Situ mulai menuntut secara pribadi, mencemoh Tangguo An dan mereka yang telah memilih kubu Tangguo An. Satu surut dan lainnya. Saat momentum di sisi kubu keluarga Situ mendapatkan kembali kekuatan dan melonjak, momentum di kubu Tangguo An semakin melemah. Karena niat Tangguo An untuk menyerang keluarga Situ semuanya sia-sia, dan dia didorong mundur oleh keluarga Situ, dalam beberapa konfrontasi tentatif singkat, dia benar, benar dirugikan, dan moral kubu Tangguo An terguncang. Suasana hati turun drastis, dan banyak orang mulai khawatir di dalam hati. Khawatir apakah Tangguo An benar, benar akan dikalahkan oleh Situ Tiyanyi seperti tokoh barat daya nomor tidak mengenal Tangguo An dengan baik dan tidak percaya padanya, mereka bahkan lebih khawatir. Orang-orang netral yang awalnya berencana memilih kubu Tangguo An mulai ragu lagi, dan beberapa bahkan mulai mempertimbangkan apakah akan memilih pihak Situ. Situasi di barat daya sepertinya tiba-tiba berbalik ke arah keluarga, dan keluarga Situ lagi. Bab 1140 Tuan, saya sudah mengatur semua yang Anda pesan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di kantor Situ Tiyanyi, pria parubaya itu memandang Situ Tiyanyi yang tampak sedang berpikir keras dan meminta instruksi dengan hormat dan hati-hati. Langkah berikutnya Begitu Situ Tiyan pulih dari pernungannya, matanya sedikit linglung. Bagaimana pendapatmu tentang situasi kita saat ini? Situ Tiyanyi tidak langsung membalas pria parubaya itu, tetapi bertanya balik kepada pria parubaya itu. Saya pikir, situasi saat ini sangat menguntungkan bagi kami. Selama Anda di sini, Tuan Situ, situasi kami pasti tidak akan buruk. Setelah pria parubaya itu ragu sejenak, dia berkata dengan hormat, Kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Situ Tiyanyi menatap pria parubaya itu. Tuan Situ, yang saya katakan adalah ekspresi panik melintas di mata pria parubaya itu. Dia hampir secara tidak sadar ingin mengatakan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Situ Tiyanyi, kata-katanya akhirnya berhenti tiba-tiba. Aku tidak ingin mendengar hal baik darimu. Aku mendengar terlalu banyak hal baik. Situ Tiyanyi berkata dengan tenang, Aku, apa yang baru saja aku katakan memang benar. Menurutku situasi saat ini sangat baik, tapi, pria parubaya itu menggertakan giginya. Situ Tiyanyi tidak berbicara, menunggu kata-kata selanjutnya dari pria parubaya itu. Namun, kupikir kita masih harus membunuh anak bermargai itu. Keabadian anak ini selalu menjadi perhatian serius bagi kita. Pria parubaya itu mengumpulkan keberaniannya. Ya, anak ini adalah orang kepercayaan kita. Hanya dengan membunuh anak ini kita bisa benar-benar merasa nyaman. Situ Tiyan mengangkat kepalanya. Hari-hari ini, dia mencoba yang terbaik melalui berbagai cara, dan bahkan menggunakan Tuan Fang, kartu truf yang disembunyikan dalam kegelapan, tiba-tiba membalikkan keadaan, dan hampir semua orang-semua orang merasa bahwa dia, Situ Tiyanyi, memiliki semua keuntungan dan akan menang tanpa keraguan. Hampir semua orang di bawah ini sangat percaya padanya. Banyak orang bahkan telah berbicara dengannya secara langsung. Tapi dia tahu betul bahwa semua ini hanyalah hayalan, dan itu hanyalah sebuah penampakan. Selama Dhani belum mati, dia, Situ Tiyanyi, tidak akan pernah berani mengatakan bahwa keputusan akhir sudah dibuat, bahwa dia pasti akan menang melawan Tangguan. Hanya setelah anak ini Dhani terbunuh, situasinya dapat benar-benar stabil, dan Situ Tiyanyi dapat benar-benar menang dengan mantap, jika tidak, akan selalu ada variabel, variabel yang tidak stabil. Hanya saja, bagaimana anak bermargai ini bisa dibunuh dengan mudah? Beberapa hari berlalu, dan dia mengirim begitu banyak orang, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan jejak Dhani, dan tidak ada berita sama sekali. Sejak awal, aku seharusnya mementingkan anak ini, dan seharusnya menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuh anak ini. Memikirkan Dhani, otot-otot di wajah Situ Tiyanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan tinjunya mengepal arat. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Dhani, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia menganggap Dhani terlalu serius, berpikir dia hanyalah orang bodoh yang mengira dia memiliki kekuatan, dan biarkan Situ Weng Kiang dan yang lainnya mengirim beberapa orang secara acak untuk menghadapinya. Jika dia tahu bahwa anak ini akan sangat menjijikan dan sulit untuk ditangani nanti, bahwa dia akan membawa masalah seperti itu ke Situ Tiyanyi dan keluarga Situ, dan akan menjadi orang kepercayaan mereka, dia pasti tidak akan semudah itu. Kekhawatiran Situ Tiyanyi segera terbukti. Dhani bergerak. Begitu dia bergerak, dia memberi Situ Tiyan tebasan. Dhani sekali lagi menyerang orang kepercayaan Situ Tiyanyi, sutradara bernama M.A. Siaodong. Meskipun Situ Tiyanyi juga mengirim banyak ahli di sekitar M.A. Siaodong untuk perlindungan, M.A. Siaodong sendiri menyewa banyak pengawal, memasang banyak pengawas keamanan di rumah, dan bahkan menyiapkan berbagai peralatan pertahanan diri. Senjata, bahkan senjata api, sudah disiapkan, tapi semuanya dari mereka, di depan Dhani, hanyalah dekorasi yang tidak berarti. Dhani dengan mudah memasuki rumah M.A. Siaodong, menarik M.A. Siaodong dan kekasihnya yang cantik dan menawan dari tempat tidur, lalu dengan mudah mendapatkan informasi yang dia inginkan dari M.A. Siaodong. Jatuhnya M.A. Siaodong merupakan pukulan besar bagi keluarga Situ. Peran M.A. Siaodong sendiri sangat penting bagi keluarga Situ, dan kejatuhannya telah berdampak besar. Yang lebih mematikan lagi adalah M.A. Siaodong tidak seperti orang tidak penting yang jatuh sebelumnya. Anggota, dia sudah memiliki sejumlah pengaruh dalam kekuatan keluarga Situ, dan kejatuhannya diikuti oleh serangkaian kejatuhan. Karena jatuhnya M.A. Siaodong, semua pengaturan yang dibuat Situ Tiyanyi sebelumnya, semua upaya yang dia lakukan, semuanya sia-sia. Semangatnya, yang sangat sulit untuk didapatkan kembali, tiba-tiba runtuh. Momentum kemenangan yang dia bangun dengan susah payah juga tiba-tiba dilepaskan. Situasi di barat daya berubah menjadi tangguan dalam sekejap. Ya, itu mundur, tidak miring. Miring itu miring, tapi bersandar itu tidak miring, langsung dan menyeluruh. Tak perlu dikatakan, bagi orang-orang biasa dan warga negara itu, pendapat dan posisi publik mereka awalnya mendukung tangguan, sekarang insiden M.A. Siaodong terjadi, ada keributan, dan mereka semua mulai memarahinya. Mereka yang berada di lingkungan politik dan bisnis juga dikejutkan oleh pisau dani dan jatuhnya M.A. Siaodong. Hampir semua orang tahu bahwa M.A. Siaodong adalah sosok spanduk di keluarga Situ, dan sekarang bahkan sosok spanduk ini telah jatuh, Situ Tian bahkan tidak dapat mempertahankan sosok spanduk ini, artinya apa? Bahkan M.A. Siaodong telah jatuh, aku khawatir South West akan benar-benar berubah kali ini. Tangguan benar-benar tidak mudah. Ini benar-benar strategi yang bagus. Dia bahkan menjatuhkan M.A. Siaodong. Kali ini, keluarga Situ benar-benar akan hancur. South West akan berubah. Hampir semua politikus dan pebisnis biasa memiliki perasaan ini di hati mereka. Berbeda dengan tebakan tidak pasti sebelumnya, kali ini mereka semua memiliki semacam penegasan penuh atas kesimpulan ini di dalam hati mereka. Untuk kesimpulan yang hampir pasti seperti itu, dapat dikatakan bahwa ada yang bahagia dan ada yang sedih. Bagi mereka yang berada di kamp keluarga Situ, keterkejutan diikuti keterkejutan, diikuti oleh kekhawatiran dan kegugupan. Tak satupun dari mereka yang tahu siapa yang akan jatuh selanjutnya setelah M.A. Siaodong jatuh. Mereka juga tidak tahu nasib dan akhir apa yang akan mereka hadapi jika Situ keluarga benar-benar jatuh. Di sisi lain, bagi orang-orang di kamp Tangguan, setelah kaget dan kaget, mereka langsung heboh dan heboh. Mereka akhirnya melihat harapan kemenangan. Bahkan M.A. Siaodong digulingkan oleh Tangguan, apakah masih jauh dari kehancuran total keluarga Situ? Bab 1141 Sialan! Di kantor Situ Tianyi Situ Tianyi membanting tinjunya ke meja dengan keras, matanya merah, dan ekspresi wajahnya seperti binatang buas. Dia berpikir bahwa Dhani pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang semuanya telah berakhir, baik dia maupun Dhani tidak dapat melepaskannya. Dia tahu bahwa ketika Dhani muncul lagi, dia pasti akan menimbulkan masalah baginya. Dan dia siap secara mental untuk ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dhani akan memberinya tebasan seperti itu. M.A. Siaodong sangat penting bagi keluarga Situ. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimnya sebagai umpan saat itu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi umpan. Hanya dengan bobot yang cukup dia bisa memikat Dhani dan Tangguan. Kejatuhan M.A. Siaodong memberinya terlalu banyak pukulan dan pengaruh. Kerugian ini bukan lagi kerugian dalam pengukuran dan makna sederhana. Kejatuhan M.A. Siaodong menimpa keluarga Situ bahkan lebih dari yang dibayangkan dan diperkirakan orang-orang di luar. Kecuali kerugian dan pukulan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di luar. Baginya, Situ Tianyi itu bahkan lebih tidak nyaman. Dan yang lebih penting, sebagian besar kekuatan yang telah dikelola Situ Tianyi selama bertahun-tahun langsung terputus. Inilah minatnya yang sebenarnya. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Anak laki-laki bermargaye, saya berselisih dengan Anda. Aku pasti akan membiarkanmu mati. Begitu Situ Tian mengatupkan giginya, api di matanya tampak menyembur keluar secara langsung. Jika kemarahan bisa langsung diubah menjadi kekuatan dan membunuh orang secara langsung, ledakan kemarahan Situ Tianyi saat ini sudah cukup untuk membunuh Dhani seribu kali atau sepuluh ribu kali. Tapi sayang sekali kemarahan hanyalah kemarahan, dan itu tidak bisa diubah menjadi kekuatan untuk membunuh. Kekacauan M.A. Siaudong berlangsung selama hampir seminggu sebelum meredah. Apa yang disebut pengamanan tidak berarti bahwa masalah ini telah menjadi masa lalu, atau bahwa itu ditekan oleh Situ Tianyi, tetapi itu berarti bahwa konsekuensi dari insiden ini telah ditangani selama seminggu sebelum akhirnya ditangani B. Termasuk M.A. Siaudong, total 11 orang dari kamp keluarga Situ diseret keluar, 8 langsung jatuh, dan 3 sedang diselidiki lebih lanjut, kemungkinan jatuh pada dasarnya lebih dari 90, ini hanya masalah nanti dan lebih cepat. Kedudukan dan posisi ke-11 orang ini berbeda, posisi tertinggi seperti M.A. Siaudong yang sudah mencapai level departemen, dan ada anggota staff biasa dengan posisi lebih rendah. Tapi tanpa kecuali, posisi ke-11 orang ini semuanya sangat penting. Dan yang penting adalah bahwa meskipun seorang juru tulis, ia juga seorang juru tulis dari Departemen Keuangan dengan kekuatan nyata yang cukup besar. Jatuhnya 11 orang ini bisa dikatakan pukulan telak bagi keluarga Situ. Pengaruh keluarga Situ di pemerintahan Barat Daya, dan kekuasaan yang diatur oleh pemerintah Barat Daya, langsung memutus sebagian besar. Selain melemahnya kekuatan substansial tersebut, yang lebih fatal bagi keluarga Situ adalah dampak dari kejadian tersebut. Setelah kejadian ini, moral keluarga Situ sangat rendah. Semua orang di kamp keluarga Situ menjadi khawatir, dan mereka yang tidak memilih kamp mereka pada dasarnya tidak ragu lagi. Jatuh ke kamp Tangguan. Situasi di Barat Daya benar-benar mengalami perubahan mendasar. Sebelum insiden M. Asia Odong, Tangguan selalu dirugikan, bahkan setelah melakukan beberapa serangan balik yang indah terhadap keluarga Situ dan meningkatkan pengaruh dan pengaruhnya, Tangguan mengelola 10 Barat Daya menghadapi kekuatan absolut keluarga Situ selama beberapa dekade atau 20 tahun, Tangguan masih berada di pihak yang sangat dirugikan. Tapi setelah insiden M. Asia Odong, itu benar-benar berubah. Kekuatan kedua belah pihak benar-benar mulai mundur. Tangguan benar-benar memiliki keuntungan tertentu, meskipun keuntungan ini ada di keluarga Situ yang besar. Di depannya, sebenarnya tidak sebesar itu, tapi bagaimanapun, dia memiliki keunggulan tertentu. Jika Tangguan benar-benar melenyapkan keluarga Situ di masa depan, maka insiden M. Asia Odong kali ini jelas merupakan titik balik yang penting. Insiden M. Asia Odong membawa pukulan fatal bagi keluarga Situ dan membuat Situ Tianyi merasa seperti mimpi buruk. Tapi insiden M. Asia Odong sudah berakhir, tapi mimpi buruk Situ Tianyi belum berakhir. Sebaliknya, insiden M. Asia Odong hanyalah awal dari mimpi buruk Situ Tianyi. Di hari-hari berikutnya, mimpi buruk Situ Tianyi terus berulang. Kurang dari tiga hari setelah insiden M. Asia Odong berakhir, Sia Dawe, anggota Kemp Situ lainnya, jatuh lagi. Berbeda dengan M. Asia Odong yang pingsan di rumah, Sia Dawe langsung pingsan di kantornya. Karena insiden M. Asia Odong, Sia Dawe sama sekali tidak berani pulang. Dia tinggal di kantor gedung kantor komite partai provinsi yang dijaga ketat hampir setiap hari. Hanya di kantor dia bisa merasa aman dan tidur nyenyak. Dia merasa bersembunyi di kantor seharusnya bisa kabur tanpa cedera. Tidak peduli betapa beraninya pria bernama Dhani itu, dia mungkin tidak akan berani menyerangnya secara langsung di kantor gedung komite partai provinsi. Namun, langkahnya tidak berpengaruh apapun. Penjaga ketat di gedung kantor komite partai provinsi masih tidak bisa menghentikan Dhani, dan masih tidak bisa menyelamatkannya. Saat dia menghadapi Dhani, Sia Dawe melakukan hal paling berani dalam hidupnya, yaitu bunuh diri. Dia tahu betul apa artinya jika informasi di tangannya bocor. Jika dia bunuh diri, keluarganya, kerabat dekatnya, dan putranya mungkin masih dapat menghabiskan sisa hidupnya dengan aman, tetapi begitu dia membocorkan informasi itu, maka yang jatuh bukanlah Sia Dawe sendirian, melainkan dia. Mungkin seluruh keluarganya. Keluarga situ pasti tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Tangguan tidak akan melepaskan anggota keluarganya yang telah melakukan banyak kejahatan seperti dirinya. Namun, dia masih terlalu meremehkan kekuatan Dhani, dia pikir dia bisa bunuh diri di depan Dhani, tapi Dhani memberinya pelajaran yang sulit dan membuatnya mengerti bahwa dalam menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan kematian bukanlah hal yang mutlak. Lagi pilihan bebas. Pada akhirnya, di bawah jarum panjang Dhani, Sia Dawe dengan jujur mengakui semua kejahatan yang dia lakukan di depan kamera yang telah disiapkan Dhani sejak lama. Tentu saja, saat mengakui kejahatannya sendiri, seperti M. Asia Odong, dia juga mengakui banyak informasi dan materi rahasia, termasuk catatan kriminal beberapa rekannya, dan bagaimana dia dan rekannya bekerja untuk situ. Kejahatan yang dilakukan oleh istri dan anaknya. Bab 1142 Begitu insiden Sia Dawe terungkap, itu sekali lagi memicu gelombang kegembiraan yang besar di Barat Daya. Terjadi kegemparan baik di kalangan masyarakat sipil maupun di kalangan politik dan bisnis. Tak perlu dikatakan, orang-orang, semua orang biasa memarahi Sia Dawe dan rekan-rekannya di internet atas tindakan mereka, dan menyapa keluarga Sia Dawe dan bahkan delapan generasi nenek moyang Sia Dawe. Meskipun orang awam biasanya tahu bahwa bajingan ini bukan orang baik, tetapi mereka tahu bahwa mereka mengetahuinya, dan psikologi mereka masih terlalu baik. Menurut pandangan mereka, bajingan ini hanya menerima suap atau semacamnya ya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini bisa melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal dan keterlaluan. Ketika insiden yang mengejutkan dan sangat buruk itu terungkap dan ditempatkan di depan umum di depan orang-orang biasa, orang-orang biasa langsung dibakar. Belum lagi warga biasa dan orang biasa, bahkan beberapa politikus dan pebisnis tertegun dan kaget. Mereka tidak pernah mengira Sia Dawe dan yang lainnya akan begitu berani. Banyak orang sangat menyadari beberapa hal seperti korupsi dan penyuapan, tetapi secara umum, ada beberapa hal yang mempertaruhkan dunia, dan kebanyakan orang dengan sedikit hati nurani dan ketakutan takut melakukannya ya, seperti rekayasa jembatan atau semacamnya. Tapi Sia Dawe dan yang lainnya berani melakukan hal-hal seperti proyek jembatan yang menyebabkan bencana dan dikutuk oleh orang-orang selama delapan generasi. Di antara materi yang diungkapkan Sia Dawe, salah satunya sekitar beberapa tahun yang lalu. Kebenaran tentang insiden jembatan layang di Barat Daya Ada masalah dengan jembatan penyeberangan saat itu yang secara langsung menimbulkan banyak korban jiwa yang mengejutkan seluruh negeri. Hasil investigasi saat itu adalah ada masalah dengan pihak konstruksi. Fang hanya menjadi kambing hitam, dan Sia Dawe dan yang lainnya yang bertanggung jawab yang benar-benar salah. Insiden Sia Dawe memberikan pukulan telak lainnya bagi keluarga situ yang baru saja mengalami pukulan berat, tata letak keluarga situ di pemerintahan Barat Daya sekali lagi ditarik sebagian besar. Dan kali ini, selain kerusakan parah pada tata letak pemerintah, situ grup dari keluarga situ juga mulai ditekan secara langsung. Beberapa perusahaan di bawah perusahaan grup yang dikendalikan oleh keluarga situ telah menerima pengaduan dari Departemen Terkait Inspeksi dan Penyelidikan berarti bahwa setelah bukti yang relevan diverifikasi, perusahaan-perusahaan ini dapat menghadapi sanksi hukum. Ini adalah pukulan nyata bagi keluarga situ. Adapun pukulan tak berwujud lainnya, seperti reputasi, bahkan lebih besar. Ayah, apakah kamu benar-benar mencapai titik ini? Di vila situ Wenqiang, situ Wenqiang memandang situ Tianyi yang terlihat sangat kuyuh. Saat ini, situ Wenqiang terlihat sangat berbeda dari sebulan yang lalu. Si Tu Wenqiang sebulan yang lalu memiliki kedewasaan dan kecerdasannya, tetapi dia masih memiliki ketajaman yang jelas dari generasi kedua yang kaya dan berkuasa, dan dia masih memiliki tanda-tanda ketidakdewasaan yang jelas, sederhananya yah. Sebulan yang lalu, si Tu Wenqiang adalah seorang playboy dengan sedikit kepintaran dan kota kecil. Namun dalam waktu satu bulan yang singkat ini, dia mulai benar-benar matang. Dalam waktu satu bulan yang singkat ini, segala macam hal terjadi di keluarga situ, termasuk urusan Fang Ting Ting, urusan keluarga Fang, termasuk cedera serius Cu Lau, kematian Niulau, satu persatu, biarkan dia cepat dewasa. Tepi dan sudut tubuhnya telah aus, dan sekarang suasana hatinya lebih dewasa dan stabil. Dia berbicara lebih sedikit, dan cenderung tidak mudah tersinggung, semakin diam, dan matanya semakin dalam. Dan lebih banyak lagi aura ayahnya si Tu Tianyi padanya. Belum tentu, itu hanya tindakan pencegahan. Begitu si Tu Tian melihat putranya di depannya, matanya linglung sesaat sebelum dia kembali sadar. Pertumbuhan dan perubahan putranya yang tiba-tiba membuat ayahnya merasa sedikit bingung dan lengah. Baru-baru ini, dia terlalu memperhatikan urusan Dani, dan dia tidak terlalu memperhatikannya sama sekali. Lebih memperhatikannya. Putra satu-satunya yang berharga, dia masih sedikit tidak terbiasa dengan perubahan putranya. Tapi lebih banyak kepuasan. Putranya telah dewasa, dan dia tumbuh ke arah yang selalu dia harapkan dan harapkan. Senyum langka muncul di wajahnya. Jangan terlalu banyak berpikir, setelah kamu pergi ke sana, tenang saja dan tunggu kabar dariku. Ayah. Situ Wen Qiang memandangi ayahnya yang memaksa dirinya untuk terlihat tenang dan percaya diri di depannya, dan matanya tidak bisa menahan kelembapan. Untuk waktu yang lama, hubungan antara dia dan ayahnya sebenarnya tidak begitu dalam. Sejak kecil, ayahnya sibuk dengan pekerjaan dan pada dasarnya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Sesekali muncul di hadapannya juga sangat serius dan keras. Dibandingkan dengan ayahnya, dia bahkan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan pengawal di sekitarnya dan Tuan Chu yang selama ini merawatnya. Di matanya, ayahnya lebih merupakan simbol. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat garis-garis lembut yang langka di wajah ayahnya, untuk pertama kalinya dia merasakan bahwa ayahnya bukanlah simbol. Tetapi ayahnya, yang bersamanya, seorang kerabat dekat yang terhubung dengan darah, adalah seorang ayah yang langsung memikirkan keselamatan anaknya saat menghadapi situasi paling berbahaya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Jangan khawatirkan aku, jangan khawatir, aku belum pernah mengalami badai besar dalam hidupku, aku tidak mudah dikalahkan, rubah tua tangguan ingin mengatakan kalahkan aku sekarang, masih terlalu dini, pada akhirnya tidak pasti siapa yang akan memenangkan rusa itu. Situ Tianyi menepuk bahu Situ Wen Kiang. Situ Wen Kiang memandangi ayahnya yang berdiri di depannya, dan dia tidak merasa kurang rileks karena ekspresi percaya diri Situ Tianyi dan kata-kata berani Situ Tianyi. Sebaliknya, suasana hatinya menjadi semakin berat. Meskipun hubungan antara dia dan ayahnya tidak terlalu baik sepanjang waktu, dia sangat mengenal pria yang dia panggil ayah. Dia sangat jelas tentang betapa bangga dan sombongnya pria di depannya, jika dia tidak melakukannya benar-benar mengguncang kepercayaan hatinya, dia tidak akan mengatur agar putranya pergi ke luar negeri. Jika bukan karena fakta bahwa kepercayaan dirinya tidak terguncang, dia tidak akan mengatakan kata-kata heroik yang dangkal ini dengan mudah, karena pria ini tidak pernah menjadi orang yang menyukai kata-kata berani. Semuanya menunjukkan fakta bahwa ayahnya, yang telah berada di Southwest selama bertahun-tahun, telah dengan tegas mengendalikan situasi di Southwest dan telah mempengaruhi seluruh Southwest benar-benar menghadapi krisis, merasakan bahayanya. Kamu Dhani. Dalam hati si Tuen Kiang, dia diam-diam melafalkan nama yang membuat hatinya sakit. Dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan kukunya langsung menjepit daging di telapak tangannya dan sedikit darah mengalir keluar. Semua ini dibawa oleh anak bernama Dhani ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam bulan yang singkat ini, penghinaan si Tuen Kiang, luka serius penatua Chu, dan krisis keluarga situ mereka semua disebabkan oleh anak bernama Dhani ini.